Rahasia kunci wasiat jelit 4. Ah 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 ah, bagus sekali. Berlari-lari malah bisa menghangatkan badan, bagus sekali seru siauling dengan girang. Jalan pegunungan ini amat curam dan terjal, salju yang tebal pun menutupi seluruh permukaan, sekalipun seorang yang memiliki kepandaian silat pun belum tentu bisa melewati tempat itu dengan cepat, maka itu bagaimana kalau aku suruh tiokan menggendong dirimu siauling yang tahu kalau jalan pegunungan itu memang amat curam dan sukar untuk dilalui karenanya dia tidak menyahut dan berdiam diri. Gak siaul ca segera melepaskan tali angkin yang ada di pinggangnya untuk mengikat badan siauling dengan badan tiokan. Adik ling, kau tidak usah takut, ujarnya dengan suara yang amat lirih, ada urusan apapun biar cici yang bereskan, cici, aku sudah begini besarnya aku tidak akan takut terhadap apapun sahut siauling sambil mengangguk. Walaupun pada mulutnya gak siaul ca menghibur diri siauling padahal di dalam hati dia merasa sangat murung sekali. Dia tahu perjalanannya kali ini sangat bahaya sekali, sedikit meleset saja maka jiwanya akan segera melayang. Waktu itu Hao Okun sudah selesai bersemedi, dia segera buka matanya dan bangkit berdiri setelah melihat sekejap keadaan di sekeliling tempat ini, ujarnya kemudian, Tio Heng biar aku orang bukakan jalan buat kalian, tidak bantah gak siaul ca dengan cepat. Kalian mengikuti saja dari belakangku, kau lebih baik melindungi keselamatan dari siaul kong cu, selesai berkata dia segera berlalu terlebih dahulu ke depan. Dengan mencekal erat-erat sepasang pankoan pitnya Hao Okun mengikuti terus dari belakang Tio Kahn, walaupun dia sudah mengatur pernapasannya dan menelan juga dua butir pil mujarab dari Gak Siaw ca tetapi lukanya masih terasa pada sakit. Gerakannya pada saat ini pun jadi tidak leluasa. Ilmu meringankan tubuh dari Gak Siaw ca walaupun amat tinggi dan bisa melewati permukaan salju itu dengan cepat, tetapi dikarenakan Tio Kahn harus menggendong tubuh siauling dan luka dari Hao Okun belum sembuh terpaksa dia pun harus memperlambat langkahnya untuk menanti kedua orang tersebut. Siauling yang digendong Tio Kahn sepasang matanya dengan amat tajam menoleh dan memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Dia melihat keadaan di sekitar sana amat gelap sekali, secara samar-samar tampaklah puncak gunung yang tinggi menembus awan berdiri berjajar di hadapannya. Pemandangan seperti ini terasa amat mengerikan sekali tapi menarik juga buat diri Siauling membuat dia orang sekalipun merasakan badannya menggigil kedinginan tapi wajah pun masih memperlihatkan senyumannya. Dengan dipimpin oleh Gak Siao Cha mereka berempat menuruni tebing itu dan memasuki sebuah lembah gunung. Tio Kahn tahu nona majikannya ini sangat cerdas sekali. Setiap gerak-geriknya tentu ada kegunaannya karena itu dia pun tak banyak bertanya. Angin yang bertiup dalam lembah itu jauh berkurang jika dibandingkan dengan sewaktu ada di atas tebing, dengan sendirinya hawa dingin yang mencekam di sekeliling tempat itu pun jauh berkurang. Sesudah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya mendadak Gak Siao Cha menghentikan gerakannya kemudian sengaja jalan berputar di sekeliling tempat itu sehingga di atas permukaan salju yang putih seketika itu juga dipenuhi dengan bekas telapak kaki yang amat banyak. Siauling yang melihat tindak tanduk dari cicinya ini jadi keheranan. Cici, kau sedang berbuat apa tanyanya tak tertahan lagi. Sedang membingungkan penglihatan musuh, oh oh oh, aku sekarang paham seru siauling kemudian setelah berpikir sebentar. Kau mau meninggalkan banyak telapak kaki yang amat kacau di sini sehingga membuat para pengejar tidak berhasil menemukan kita, melakukan perjalanan di atas gunung yang bersalju tidak bakal lepas dari bekas telapak kaki, aku sengaja mengacaukan bekas-bekas kaki ini pun tidak lebih cuma mau mengamburkan sebentar penglihatan mereka, untuk lolos dari kejaran musuh tidaklah mudah untuk melakukannya, beberapa orang itu kembali melakukan perjalanannya menuju ke arah depan, mendadak sekali lagi Gak Siao Cha menghentikan perjalanannya, dari samping jalan dia memungut dua batang bambu lalu ujarnya kepada anak buahnya. Kalian beristirahatlah sebentar di sana, sehabis berkata dia putar badan balik lagi ke jalan semula lantas dengan menggunakan tangannya menghapus bekas telapak kaki yang membekas di atas permukaan salju itu. Setelah menghapus beberapa kali jauhnya dia baru menempelkan bambu tadi ke atas permukaan tanah dan melayang ke angkasa, kemudian dengan menggunakan tongkat itu pula dia ke atas tanah melanjutkan perjalanannya ke depan. Dengan gerakannya ini dengan sendirinya di atas permukaan salju tidak tampak lagi adanya bekas telapak kaki. Siao Ling dari tempat kejauhan melihat gerakan dari Gak Siao Cha yang begitu lincah dan mentengnya tidak terasa lagi sudah menghela napas panjang. Eeei adik Ling, kenapa kau menghela napas panjang tanya Gak Siao Cha yang baru saja melayang turun ke hadapannya? Kepandaian silat dari Cici ini benar-benar membuat orang merasa sangat kaget sekali, bagaimana kau ingin sungguh-sungguh belajar, dengan kecerdasan dan bakat yang kau miliki di kemudian hari mungkin malah melebih diriku. Soal ini bukanlah satu persoalan yang sulit bagi dirimu, ujar Gak Siao Cha sambil tertawa. Cuma sayang aku hanya hidup sampai umur 20 tahun saja. Heeei Gumam Siao Ling sambil menghela napas panjang kemudian dengan sedihnya menundukan kepalanya. Melihat akan hal ini mendadak di dalam hati Gak Siao Cha teringat akan sesuatu pikirnya, di dalam surat wasiatnya ibu pernah memberitahu kalau dia menderita satu penyakit taneh. Kedua urat nadi serta ketiga jalan darahnya buntu sehingga darah tidak bisa mengalir dengan lancar di dalam tubuhnya, walaupun ibu sudah mewariskan ilmu Hie Keng Tai I Hie kepadanya tetapi sebelum memperoleh dasar yang kuat dia tidak diperkenankan merasa amat sedih atau merasa terlalu gembira bila mana menangis dengan sedih atau tertawa dengan gembira maka nyawanya akan terancam bahaya, teringat akan keseluruhannya itu tidak terasa lagi dia sudah menghibur dengan yang halus. Adik Keling, kau tidak usah khawatir asalkan kau suka mendengarkan perkataan dari cicimu. Jangan dikatakan 20 tahun sekalipun 100 tahun bukanlah satu urusan yang sangat menyulitkan, air mukanya mendadak berubah jadi amat keren kemudian baru sambungnya lagi dengan perlahan. Tetapi jikalau kau tidak mau mendengarkan perkataan dari cici, bukan saja kau tidak dapat hidup sampai 20 tahun malah ada kemungkinan sudah mensiasiakan jerih payah dari Bibi Im, lalu apakah aku boleh berlatih ilmu silap tanya siauling ragu-ragu. Sebelum memberikan jawabannya diam-diam gak siaul ca berpikir dulu di dalam hatinya, pada saat dan keadaan seperti ini aku harus mengorbankan dulu semangatnya sehingga membuat di dalam hati mempunyai kemauan yang besar, dia lantas tersenyum manis. Tidak salah sahutnya halus. Di dalam surat wasiat dari ibuku beberapa kali dia mengungkap kalau bakat dan kecerdikanmu luar biasa asalkankah suka belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh, maka bagimu untuk memiliki ilmu silat yang tinggi bukanlah satu pekerjaan yang sulit. Mendengar perkataan tersebut siauling jadi teramat girang pada wajahnya pun segera terlintas satu senyuman yang amat mengembirakan sekali hatinya. Tio Kan serta H.O. Kun yang sudah beristirahat sebentar semangatnya pun sudah pulih kembali seperti biasa. Sinar metode dari Gak Siao Cha segera menyapu sekejap ke arah mereka kemudian dengan suara yang amat lirih tanyanya, luka kalian berdua apakah sudah baikkan? Apakah bisa memanjat tebing tidak? Mengapa sahut Tio Kan serta H.O. Kun hampir berbareng? Bagus sekali mari kita segera berangkat sahut Gak Siao Cha kemudian dengan cepatnya dia mulai memanjat sebuah tebing curam yang ada di hadapannya. Tio Kan serta H.O. Kun adalah manusia yang sudah lama berkelana di dalam dunia Kangou, pengetahuannya yang diperoleh pun sudah amat luas sekali. Sekalipun demikian tetapi untuk menghadapi tindakan dari Gak Siao Cha yang aneh ini benar-benar membuat mereka berdua menemui kesulitan. Dia membawa aku sekalian memasuki lembah untuk menghindari kejaran musuh. Kenapa malah sekarang mau memanjat tebing ini lagi pikir mereka bersama-sama di dalam hati? Walaupun dalam hati mereka menaruh curiga dan ragu-ragu tetapi tidak berani terlalu banyak bertanya, dengan kencangnya mereka mengikuti terus dari belakang tubuh Gak Siao Cha untuk memanjati tebing tersebut. Tebing itu ada ribuan kaki tingginya ditambah lagi tertutup oleh selju yang amat tebal membuat keadaan di sana amat curam dan sukar untuk didaki. Gak Siao Cha yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai taraf kesempurnaan masih tidak merasa terlalu sukar, tetapi Tio Kan yang harus menggendong tubuh Siao Ling serta Ho Okun yang baru saja semibuh dari lukanya merasa badannya benar-benar tersiksa. Ketika tiba di atas puncak tersebut seluruh tubuhnya sudah dibasahi oleh peluh yang mengucur keluar dengan amat derasnya napasnya tersengkal-sengkal dadanya naik turun dengan amat derasnya. Puncak tebing itu tidak lebih cuma ada empat kali persegi dan penuh berserakan batu-batu cadas yang aneh dengan dilapisi oleh selju yang tebal. Gak Siao Cha memilih satu tempat yang terlindung dari tiupan angin, sambil membersihkan selju yang menutupi tempat tersebut ujarnya kepada Siao Ling, adik Ling. Di puncak yang tinggi ini badannya amat menggigilkan, badannya pun amat lemah lebih baik pakai saja mantel ini, sambil berkata dia mengambil keluar sebuah mantel yang halus dan dirangkapkan ke atas badan Siao Ling. Siao Ling yang melihat Gak Siao Cha bersikap begitu baik terhadap dirinya bahkan memberikan pula sebuah mantel kepadanya untuk melawan hawa dingin di dalam hati dia merasa sangat berterima kasih. Cici, kau sungguh baik sekali terhadap diriku Gak Siao Cha tersenyum, sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah tiokan dan hao okun kemudian ujarnya kepada mereka. Dengan meminjam kesempatan ini, kalian pun harus bersemedi, mungkin sesudah terang tanah kita akan menghadapi lagi satu pertempuran yang sengit, dia berhenti sebentar untuk tukar napas kemudian sambutnya lagi, di atas ada merpati yang mencari jejak sedang di bawah ada musuh yang membuntuti kita. Buat meloloskan diri dari kejaran mereka aku rasa bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Untuk sementara lebih baik kita menggunakan keadaan yang berbahaya dari tebing ini untuk bersembunyi dari pencarian mereka. Bila mana beruntung kita bisa memancing pihak musuh menjauhi tempat ini hal ini sudah tentu jauh lebih baik lagi, kalau tidak terpaksa kita harus menggunakan tempat di ketinggian ini untuk mengamati keadaan dari musuh kemudian baru mengatur suatu siasat untuk pukul mundur pihak musuh, Nona selalu cerdik dalam mengatur, kami sekalian menanti perintah selanjutnya dari Nona ujar hao okun serta tiokan dengan cepat. Musuh yang mengejar kita kecuali Sin Hang Pang masih ada lagi berpuluh-puluh orang jago, kita harus berusaha untuk memancing mereka saling bunuh-membunuh sendiri, sedang kita mengeruk keuntungan dari tengah, ujar Gak Xiao Cha lagi dengan suara yang perlahan. Tiokan serta hao okun sekalipun sudah lama berkelana di dalam bulim, tetapi lamanya mereka berdua tidak mengerti akan siasat untuk menghadapi musuh mendengar perkataan tersebut terpaksa mereka bungkam diri saja. Malam semakin kelam, angin serta salju bertiup semakin mengencang. Xiao Ling berdampingan dengan Gak Xiao Cha untuk mula-mula bersemedi sesuai care yang diberikan Im Kau kepadanya. Walaupun dia tidak tahu ilmu semedi yang diturunkan kepadanya oleh Im Kau itu adalah ilmu tenaga Hyekeng Taiyi Hyekeng, tetapi secara samar-samar dia merasa setiap kali dia berlatih maka hawa dingin yang mencekam badannya dengan perlahan-lahan mulai lenyap. Karena itu semakin berlatih dia semakin giat seluruh perhatiannya dipusatkan pada satu arah dan bersemedi dengan rajanya. Gak Xiao Cha yang melihat dia mersemedi hingga berada dalam keadaan lupa akan segala galanya di dalam hati diam-diam merasa amat girang, dengan perkembangan serta kemajuan yang didapatnya ini tidak sampai setahun lamanya Xiao Ling sudah dapat terhindar dari bahaya maut. Entah lewat beberapa saat lamanya sinar terang mulai muncul di ufuk sebelah timur, hari pun mulai terang tanah. Dengan perlahan Gak Xiao Cha memperhatikan keadaan dari Tio Kan serta H.O. Kun setelah beristirahat setengah malam saat ini tenaga maupun semangat mereka pun sudah pulih kembali delapan bagian. Sekonyong-konyong, suara gonggongan anjing memecahkan kesunyian di pagi hari yang buta itu. Mendengar suara itu dalam hati Gak Xiao Cha merasa hatinya sedikit tergerak. Di tengah pagi buta apalagi di atas puncak gunung bersalju yang demikian dinginnya, dari mana datangnya suara gonggongan anjing itu. Pada saat itulah dia mendengar pula suara sayap burung merpati yang terbang menyampok angin. Dengan cepat Gak Xiao Cha meloncat bangun, kepada Tio Kan serta H.O. Kun serunya perlahan, kalian baik-baik melindungi dirinya, tubuhnya bagaikan burung walet dengan gesit dan lincahnya sudah melayang ke atas batuk puncak tersebut. Ketika dia pandang lebih teliti lagi keadaan di sekeliling tempat itu terlihatlah di bawah sorotan sinar seng suria yang mulai menampak dua ekor burung merpati dengan cepatnya melayang dari puncak gunung menuju ke dalam lembah tersebut. Terdengar suara gonggongan anjing kembali berkumandang datang. Ketika dia angkat kepalanya kembali terlihatlah di bawah puncak gunung di atas permukaan salju yang putih berkelebat datang tiga sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya. Penaga dalam Gak Xiao Cha dilatihnya hingga mencapai taraf kesempurnaan, ketajaman matanya pun melewati orang lain. Secara samar-samar dia bisa melihat dua ekor anjing hitam yang amat besar dengan cepatnya amat berlari, sedangkan di belakang kedua ekor anjing itu berkelebatlah sesosok bayangan manusia. Kedua ekor anjing serta sesosok bayangan manusia itu bergerak dengan amat cepatnya hanya di dalam sekejap saja mereka sudah tiba di bawah puncak tebing tersebut. Saat ini cuaca sudah terang benderang sinar keemas-emasan mulai muncul dari ufuk sebelah timur. Gak Xiao Cha dapat melihat orang itu memakai jubah panjang berwarna biru langit, usianya masih muda dengan kepalanya memakai topi berwarna hijau yang menutupi hampir separuh bagian wajahnya. Kedua ekor anjing hitam itu pun mempunyai badan yang luar biasa besarnya, tinggi badannya bila berdiri kurang lebih hampir sama dengan tinggi badan orang berbaju biru itu. Tampak sepasang anjing itu mendongakan kepalanya ke atas agaknya mereka hendak menaiki tebing tersebut tetapi orang berbaju biru itu dengan kencangnya menahan tali kulit yang mengikat kedua anjing tersebut. Mendadak terdengar suara suitan yang amat nyaring bergema datang dari dalam lembah kembali muncul dua sesosok bayangan manusia yang berkelebat datang dengan amat cepatnya. Entah dari aliran manakah orang berbaju hitam itu pikir Gak Xiao Cha di dalam hati. Jika ditinjau dari keadaannya serta kedua ekor anjing hitam yang dibawa jelas mereka sudah mengetahui tempatku bersembunyi, tetapi kenapa dia tidak mau menaiki puncak ini ketika dia berpikir sampai di situ terlihat sesosok bayangan hitam yang berkelebat datang itu sudah hampir mendekati puncak tersebut. Terlihatlah mereka berdua bukan lain adalah dua orang lelaki kasar yang memakai baju singsat dengan menggembol senjata tajam pada punggungnya. Orang berbaju biru yang membawa anjing itu tepat berdiri di tengah jalan dari lembah itu, kulit yang mengikat sepasang anjing tersebut amat panjang sekali dengan melintang di tengah jalan menghalangi perjalanan dari kedua orang itu. Ketika kedua orang itu melihat perjalanan mereka dihalangi dengan pandangan yang tajam segera memperhatikan sekejap ke arah orang berbaju biru itu, tetapi kemudian sikapnya sudah jadi lebih halus agaknya mereka tahu kalau orang yang ada di hadapannya bukanlah manusia yang mudah diganggu. Kawan kau orang harap suka menyingkir sebentar serunya sambil merangkap tangannya menjurah, Ga Xiao Cha yang ada di tempat atas dapat melihat seluruh gerak-gerik mereka itu dengan sangat jelas. Tampak dengan perlahan orang berbaju biru itu menoleh dan memandang sekejap ke arah kedua orang itu dengan pandangan yang sangat dingin, mendadak dia menggerakkan tali kulitnya memerintahkan kedua ekor anjingnya untuk menyerang. Suara gonggongan yang amat ramai segera berkumandang keluar memecahkan kesunyian dengan amat ganasnya kedua ekor anjing itu bersama-sama menubruk ke arah kedua orang laki-laki tersebut. Dengan gugup mereka berdua terburu-buru mencabut keluar goloknya dan memainkan satu sinar yang menyilaukan mata melindungi seluruh tubuh kemudian mengundurkan diri ke belakang. Mendadak orang berbaju biru itu mengetahkan kembali tali kulitnya kedua ekor anjing yang sedang menubruk maju ke depan segera menghentikan gerakannya dan membungkuk ke bawah menghindarkan diri dari sambaran golok. Kedua orang itu kemudian secara mendadak saja kedua ekor anjing itu meloncat bangun dan mencakar wajah mereka. Dengan cepat kedua orang lelaki menghindar ke samping, kedua bilah golok besarnya dengan disertai desiran angin yang tajam membacok ke arah bawah. Dengan cepatnya di atas permukaan salju di bawah puncak itu terjadilah suatu pertempuran yang amat sengit sekali di antara dua ekor anjing dengan dua orang manusia. Kedua ekor anjing hitam itu di bawah komando orang berbaju biru itu maju mundur, bertahan menyerang dengan sangat teratur sekali bahkan secara samar-samar mengandung serangkaian ilmu silat yang amat lihai memaksa kedua orang lelaki bersenjatakan golok itu sedikit kewalahan juga dibuatnya. Kurang lebih seperempat jam kemudian mendadak orang berbaju biru itu melepaskan tali kulit yang ada di tangannya. Setelah tidak mendapatkan rintangan kedua ekor anjing itu menubruk ke depan semakin ganas lagi, sekalipun bayangan golok dari mereka berdua berkelebat dengan amat cepatnya tetapi tidak berhasil juga memaksa kedua ekor anjing itu untuk mengundurkan dirinya ke belakang. Gak Siao Cha yang melihat kejadian itu diam-diam mengerutkan alisnya rapat-rapat. HMM. Kedua ekor anjing yang tidak mirip dengan anjing ini walaupun amat ganas sekali tetapi mereka tidak lain cuma seekor anjing yang tidak berakal, mereka yang dapat bertempur dengan begitu serunya dengan jagoan bulim. Jelas ini hal merupakan satu hal yang luar biasa, pikirnya di dalam hati. Sebetulnya siapakah orang berbaju biru itu? Bagaimana dia orang berhasil melatih kedua ekor anjingnya sehingga begitu lihainya sewaktu dia berpikir sampai di situ mendadak terlihat gelok yang ada di tangan kedua lelaki itu berhasil memaksa mundur kedua ekor anjing itu ke belakang kemudian dengan tergesa-gesa mengundurkan diri dari dalam kalangan. Walaupun mereka belum sampai menderita kalah di bawah serangan anjing itu tetapi jelas mereka mengerti kalau kepandaian mereka pada saat ini masih belum dapat mengalahkan kedua ekor anjing itu karenanya dengan mengambil kesempatan ini cepat-cepat mereka melarikan diri. Mendadak orang berbaju biru itu bersuit rendah kedua ekor anjing yang semula sedang menubruk ke depan dengan cepat mengubah gerakannya dari mengejar kedua orang lelaki itu dengan amat ganasnya, hanya di dalam sekejap saja dua orang manusia dan dua ekor anjing itu sudah lenyap di balik tikungan. Setelah itulah si orang berbaju biru baru melirik sekejap ke atas puncak tebing kemudian melayangkan tubuhnya meloncat setinggi dua kaki lebih dan dengan sangat mentengnya berkelebat ke atas puncak. Gerakannya amat aneh dan cepat sekali hanya di dalam sekejap saja dia sudah berada dekat sekali dengan puncak tebing itu. Gak Xiao Cha yang tidak kenal dengan orang itu untuk beberapa saat lamanya dibuat bingung juga untuk turun tangan mencegah kedatangannya. Pada saat hatinya sedikit ragu-ragu itulah orang berbaju biru itu sudah tiba di atas puncak. Apakah kau orang nona gak tanyanya dengan nada yang amat dingin sambil memperhatikan diri Gak Xiao Cha? Tio Kan serta H.O. Kun yang melihat secara tiba-tiba di atas puncak tebing itu sudah kedatangan orang, dengan gesitnya mereka melompat bangun kemudian dengan mencekal kenang-kenangan senjata tajamnya pada berlari mendatang. Kalian cepat mundur perintah Gak Xiao Cha dengan cepat sambil mengulapkan tangannya. Mereka berdua segera menyahut dan mengundurkan diri sejauh satu kaki. Agaknya orang berbaju biru itu punya maksud untuk menutupi mukanya sendiri. Dia menarik topinya semakin rendah lagi sehingga menutupi hampir separuh bagian dari wajahnya, waktu ini cuma kelihatan matanya yang sebelah kiri saja muncul keluar. Chai Hai pernah punya jodoh untuk bertemu satu kali dengan nona, entah nona masih ingat tidak dengan kuujarnya dengan suara yang amat dingin dan tawar. Gak Xiao Cha menundukkan kepalanya termenung dan berpikir sebentar di dalam hatinya dia tidak paham kapan dirinya pernah bertemu dengan manusia aneh semacam dia orang dengan dandanan serta tindak tanduknya yang misterius ini bila mana dikatakan pernah bertemu dia tidak akan terlupakan kembali untuk selamanya. Terdengar orang berbaju biru itu melanjutkan kembali kata-katanya dengan amat dingin. Nona masih ingat dengan aku atau tidak hal ini tidak terlalu penting, kedatangan Chai Hai kali ini hanyalah hendak mengajak nona untuk membicarakan suatu perdagangan topi bulu dari saudara menutupi muka terlalu rendah, ujar Gak Xiao Cha mencela. Kalau memangnya kita pernah bertemu mengapa kau tidak berani memperlihatkan wajahmu yang sesungguhnya, tidak perlu sahut orang berbaju biru itu dengan cepat. Separuh wajahku yang lain tidak boleh dilihat orang, lebih baik kau tidak usah melihat. Dia berkata sejenak, kemudian ujarnya lagi, untung saja aku cuma mau membicarakan soal dagangan saja dengan nona, kenal atau tidak dengan diriku. Dengan urusan dagangan ini tidak ada sangkut pautnya, dagangan apa tanya Gak Xiao Cha ingin tahu. Nona gak tentunya tahu keadaan dirimu sendiri bukan? Kecuali dari pihak Sin Hang Pang yang membuntuti dirimu terus-menerus masih ada lagi berpuluh-puluh orang jagoan bulim yang saling susul-menyusul datang kemari. Chai Hei rasa nona sudah tahu jelas bukan tentang soal ini terima kasih atas petunjukmu itu, aku di sini banyak terima kasih terlebih dulu, walaupun keluarga Gak merupakan satu keluarga jago pedang yang amat terkenal di dalam bulim tetapi satu lengan tidak dapat menahan empat pukulan, Ang Hyong Beohon tidak bakal bisa menahan kerubutan orang banyak, ujar orang berbaju biru itu lebih lanjut. Nona cuma seorang diri saja bahkan harus melindungi pula seorang bocah cilik yang tidak mengerti ilmu silat. Keadaanmu benar-benar sangat berbahaya sekali, kecuali nona seorang, apakah kau kira kami bukan manusia tiba-tiba tiokan nyeletuk dengan amat gusarnya? Perkataanmu sedikit pun tidak salah sahut ornak berbaju biru mengangguk. Kalian berdua kalau jadi kusir kereta memang boleh dikata jauh lebih tinggi dari orang-orang lain, tetapi jikalau harus bergebrak dengan jago-jago kelas satu dari bulim yang mengejar datang, bukannya caihai pandang hina kalian berdua aku rasa bila mana kalian harus juga maju bergebrak tidak lebih cuma menghantarkan nyawa saja dengan percuma. Mendengar perkataan tersebut tiokan serta hao-okun benar-benar sangat keusar dibuatnya baru saja mereka mau mengumbar hawa amarahnya mendadak tampaklah gak siau-cah sudah menggoyangkan tangannya mencegah mereka. Jangan kita ini kita harus bicarakan dengan care apa kau minta harga berapa tanyanya kemudian. Orang berbaju biru itu tersenyum. Nona kau jadi orang ternyata menyenangkan sekali. Bila mana caihai harus membicarakan soal harga pula dengan diri Nona bukanlah hal itu sedikit keterlaluan. Begini saja, aku bantu Nona untuk meloloskan diri dari mara bahaya tetapi kau harus menghantar aku untuk menemui ibumu. Ah 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 ah, sayang sudah terlambat, ujar gak siau-cah dengan cepat. Ibuku sudah meninggal, hee, hee, bila mana dia masih hidup di dunia ini caihai mana berani pergi menemui dirinya sambung orang berbaju biru itu dengan cepat. Apa maksudmu aku cuma mau melihat sebentar jenazah dari ibumu, orang yang sudah mati apanya yang bagus dilihat balik tanya gak siau-cah dengan hati yang keheranan. Waktu yang ada di hadapan mati sedikit pun berharga laksana emas. Waktu ini tidak ada kesempatan lagi untuk membicarakan soal tersebut Nona. Kau sanggup menerima dagangan ini atau tidak sempat katakan ujar orang berbaju biru itu tergesa-gesa. Baiklah sahut gak siau-cah kemudian menyanggupi. Bila mana kau bisa bantu aku untuk meloloskan diri dari mara bahaya ini aku akan patuhi permintaanmu itu tetapi jika tidak berhasil Nona, kau boleh berlega hati. Aku orang selamanya berdagang tidak pernah minta uang ganti mendengar perkataan tersebut dalam hati gak siau-cah sedikit tergerak. Begini saja, kau boleh melihat sebentar jenazah ibuku tapi tidak boleh memegang barang yang ada di badannya, ujarnya kemudian. Orang berbaju biru itu termenung berpikir sebentar kemudian tertawa dingin. Chai He bantu Nona untuk meloloskan diri dari mara bahaya ini boleh dikata mempunyai resiko mengikat permusuhan dengan berpuluh-puluh orang jago dari bulim. Bila mana dagangan yang aku dapatkan cuma begitu saja bukankah aku merasa rugi walaupun pada mulutnya gak siau-cah mengajak orang berbaju biru itu berbicara. Padahal di dalam hati dia terus-menerus sedang memikirkan asal-usul orang ini, jika didengar dari nada ucapannya agaknya dia mengetahui amat jelas sekali terhadap seluruh gerak geriknya. Saat ini keadaan amat berbahaya sekali, tetapi jika dilihat dari gerak gerik orang ini jelas sekali dia memiliki kepandaian silat yang amat tinggi, yang paling menakutkan adalah kedua ekor anjing hitam itu mereka mempunyai keahlian di dalam pencarian jejak bahkan jauh melebih burung merpati dari sin hangpang. Bila mana sampai bentrok dengan dirinya jelas hal ini sangat tidak menguntungkan dirinya. Terdengar suara yang amat dingin dan tawar dari orang berbaju biru itu berkumandang lagi, orang yang berjual beli selamanya membicarakan soal keuntungan, ujarnya lagi. Cuma saja wajahnya dari Cai He ini tumbuh sedikit tidak sedap dipandang sehingga sukar untuk mendapatkah rasa simpatik dari pemilik barang. Tetapi jangan khawatir aku orang paling mengutamakan kepercayaan. Sekali aku berkata selamanya tidak akan aku tarik kembali kata-kata tersebut. Bila mana Nona suka bekerja sama dengan Cai He di dalam perdagangan ini walaupun aku bisa mendapat sedikit keuntungan tetapi Nona pun bisa lolos pula dari bahai dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan bila mana Nona tidak mau, Coba bayangkan dengan mengandalkan sebilah pedang apakah kau rasa bisa berhasil meloloskan diri dari kepungan para jago yang begitu banyaknya tidak salah. Nah, keadaanku saat ini walaupun sangat berbahaya tetapi paling banter juga menemui ajal di dalam satu pertempuran yang sengit, seru Gak Siawcha dengan mantap. Tahukah Nona apa tujuan mereka datang kemari dari tempat ribuan li jauhnya dengan menempuh badai salju yang begitu derasnya tanya orang berbaju itu. Mendadak Gak Siawcha teringat kembali dengan kata-kata yang ditulis di dalam surat wasiat ibunya. Bisa minta dirinya bertindak sesuai dengan keadaan dan jangan terlalu kokoh di dalam pendirian. Tampak orang berbaju biru itu berdiam sebentar lalu sambungnya lagi, orang itu ada kemungkinan sebagian besar tidak mengetahui kalau ibumu sudah meninggal, Oleh karena itu orang-orang yang mengejar datang bukan saja cukup untuk menghadapi Nona Gak bahkan sampai ibumu sendiri pun bukan tandingannya, asalkan jejak dari Nona terbocor ke dalam bulim maka satu pertempuran yang mengerikan bakal berlangsung bagaimana sesudahnya. Tentu kau tahu sendiri bukan mendadak terdengar suara tiupan yang amat rendah dan berat berkumandang datang memotong pembicaraan selanjutnya dari orang berbaju biru itu. Air muka Gak Siau Ca segera berubah menjadi hebat dia lantas alihkan pandangannya ke tempat kejauhan. Sebaliknya orang berbaju biru itu segera memperlihatkan rasa kegirangan. Nona Gak, kau tidak usah khawatir. Orang yang datang bukanlah pihak musuh, ujarnya tersenyum. Dari dalam sakunya dia segera mengambil sebuah trompet yang terbuat dari tanduk kerbau kemudian ditiupnya tiga kali. Diam-diam Gak Siau Ca mengerutkan alisnya melihat tindakannya itu pikirnya, HMM orang itu jahat sekali. Dengan suara trompetnya ini bukan saja sudah mengundang kawannya bahkan memancing pula kedatangan pihak musuh. HMM. Agaknya dia memang bermaksud untuk menciptakan satu suara yang tegang sehingga aku bisa dipaksa untuk menerima dagangannya itu. Begitu suara trompet itu sirap dari tengah udara maka suasana di sekeliling puncak bersalju kembali berubah menjadi sunyi senyap tak terdengar sedikit suara pun. Dengan perlahan orang berbaju biru itu berputar badannya memandang ke arah puncak gunung yang ada di kejauhan. Punggungnya menghadap ke arah diri Gak Siau Ca agaknya dia sama sekali tidak menaruh rasa khawatir terhadap bokongan dari Gak Siau Ca. Pikiran Gak Siau Ca pada saat ini benar-benar bingung sekali. Jika ditinjau dari keadaannya sekarang ini dia tidak seharusnya menyalahi orang itu tetapi dia pun tidak ingat menyanggupi permintaannya sekalipun seluruh pikirannya sudah diperas habis-habisan tetapi tidak mendapatkan juga jawabnya tiba-tiba terdengar orang berbaju biru yang sedang memandang ke tempat kejauhan itu berbatuk-batuk ringan. Nona gak ujarnya perlahan. Elo Otoa kami sudah datang. Soal jual beli jauh lebih mengerti dari aku orang lebih baik Nona gak bicarakan sendiri saja dengan dirinya. Mendadak di dalam pikiran Gak Siau Ca terbayang akan dua orang cepat-cepat serunya. Lo Ciam Pue apakah Tiong Tio Ciku tidak salah sahut orang berbaju biru itu menoleh lagi. Cai Hai adalah Leng Bian Tian Pit atau si jago pit besi berwajah Tukiu, baru saja dia selesai berbicara mendadak terdengar suara tertawa terbahak-bahak yang amat nyaring berkumandang datang dari bawah tebing mendadak terlihatlah sesosok bayangan manusia dengan amat ringannya bagaikan seekor burung melayang datang. Orang itu mempunyai potongan wajah yang bundar dan gemuk, di antara wajah putih muncul warna semu merah, perutnya besar seperti perut jilehut. Pada tubuhnya memakai sebuah jubah besar berwarna hijau dengan wajah yang terus-menerus dihiasi oleh senyuman. Begitu sampai di atas puncak tebing dia lantas merangkap tangannya menjura. Aku orang sudah datang sedikit terlambat harap Nona suka memaafkan, ujarnya. Sehabis berkata dia tertawa terbahak-bahak kembali dengan kerasnya. Kedatangan Toako sungguh cepat sekali, sambung si jagoan pit besi berwajah dingin Tukiu sambil berbatuk-batuk, dengan ini sulit sekali dikerjakan. Lebih baik Toako sendiri saja yang membicarakan harganya dengan nonagak, bagus, bagus sekali, kalau begitu kita kurangi sedikit keuntungan kita, sahut orang itu sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah dia lantas merangkap tangannya memberi hormat kepada diri Daxiao Cha. Chai Hai adalah Kiem Siapua atau Siapua Mas Sengpet adanya atas kedatangan dari Tiong Chow Chiku di sini. Siaw Moai mengucapkan terima kasih terlebih dulu, sahut Gak Siaw Cha sambil menjura. Bagus, bagus sekali, seru Siapua Mas Sengpet lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Sebagai pedagang setiap orang paling mengutamakan keramah-tamahan, saudaraku ini selamanya cuma bekerja sebagai penagih utang saja sehingga tidak pandai membicarakan soal jual-beli, bila mana ada perkataan darinya yang kurang menyenangkan harap nona suka memaafkan, sebetulnya tadi Siaw Ling sedang bersemedi dengan mengikuti petunjuk yang diperoleh dari Imkau, tetapi setelah mendengar suara tiupan trompet dari Leng Biyantian Pit tadi dia jadi terbangun. Semakin dilihatnya dandanan serta potongan yang amat aneh dari Leng Biyantian Pit dalam hati dia merasa rada benci sehingga dia sudah melengus tidak mau melihat. Tetapi sewaktu melihat wajah serta bentuk badan dari si Kiem Siapua Mas Sengpet yang penuh dengan senyuman ramah-tamah itu dia lantas menaruh rasa simpati kepadanya. Tampaknya Kiem Siapua Mas Sengpet merangkap tangannya memberi hormat kepada semua orang yang ada di situ kemudian baru tertawa. Saudara-saudara sekalian ujarnya dengan ramah. Terimalah penghormatan dari aku orang ini, dengan perlahan sinar matanya beralih ke atas wajah Gak Siaw Cha. Ujarnya kembali sambil tertawa terbahak-bahak, Chai He yang bekerja sebagai pedagang selamanya tidak pernah memeras orang lain dan dapat dipercaya bila mana Nona suka mengadakan jual-beli dengan kami. Maka nanti Nona akan tahu kalau perkataan dari Chai He bukanlah kosong belaka, Gak Siaw Cha mengerutkan alisnya lantas angkat sedikit bahunya. Chai He berdua pandai mempermainkan orang-orang di dalam kalangan bulim hal ini sudah terkenal sekali di seluruh sungai Telaga, ujarnya dingin. Ini hari Bu Ampue bisa bertemu muka sendiri dengan kalian berdua hal ini sungguh membuat hatiku merasa sangat beruntung sekali. Kami bersaudara jadi orang paling bisa dipercaya, ujar Kiem Siaw Cha memuji dirinya sendiri. Berkat bantuan kawan-kawan maka perdaganganku makin besar. Beberapa tahun ini boleh dikata sangat mujur sekali diam-diam Gak Siaw Cha berpikir di dalam hati, semasa hidupnya ibu pernah mengungkap pula soal Tong Cha Oji Ku ini, katanya ilmu silatnya amat lihai sekali tetapi sifatnya ada di antara lurus dan jahat apalagi paling suka ikut campur di dalam urusan orang lain, walaupun mereka berdua tidak pernah berbuat jahat tetapi sikapnya yang seperti pedagang itu sungguh membuat aku tidak sedap. Baru saja dia berpikir sampai di situ terdengar Kiem Siaw Cha Siaw Cha sudah melanjutkan kembali perkataannya, kami berdua bersaudara selamanya cuma membicarakan soal dagang saja. Tetapi kami pun tidak mau menggunakan kesempatan sewaktu orang berada di dalam keadaan bahaya memaksa orang lain untuk menerima jual-beli tersebut sekalipun begitu. Nona perlu ketahui juga kalau keadaanmu pada saat ini benar-benar berbahaya sekali. Baru saja aku mendapat berita katanya sampai Pangcu dari Sin Hang Pang mengejar datang sendiri kecuali itu ratusan li di sekeliling tempat ini sudah tersebar berpuluh-puluh orang jago kelas 1 dari Bulim yang punya maksud menculik Nona, omong terus terang saja kecuali kami dua bersaudara sekalipun Nona menaikan harga yang lebih tinggi pun tidak bakal ada orang yang berani menerima jual-beli ini, orang ini sungguh menyenangkan sekali dan jadi orang pun suka berterus terang dia berbicara dengan lantangnya sehingga ludahnya melayang keluar hampir di sekeliling tempat itu. Dengan kekuatan dari Nona seorang diri apakah kau merasa bisa menahan serangan gabungan dari jago-jago Bulim yang begitu banyaknya sambungnya lagi? Bila mana kau sampai menderita luka maka siapa yang akan pergi melindungi jenazah dari ibumu? Nona harus tahu pada saat dan keadaan seperti ini Nona benar-benar berada di dalam keadaan terdesak jual-beli ini lebih baik kau terima saja gak ksiau catau perkataannya yang diucapkan sedikit pun tidak salah di dalam keadaan seperti ini memang seharusnya menerima jual-beli ini. Sikiem siapok aseng pet tertawa terbahak-bahak. Nona gak ujarnya sambil tertawa. Setelah kau berhasil meloloskan diri dari mara bahaya kami cuma minta diperseni dengan sebuah benda yang disimpan ibumu, persen ini boleh dikata sangat murah sekali, daripada Nona terluka oleh musuh kemudian untuk melindungi jenazah dari ibumu tidak sanggup. Bukankah jauh lebih baik kau terima jual-beli ini mendengar perkataan tersebut air muka gak ksiau catau mendadak berubah sangat keren. Barang peninggalan ibuku bagaimana aku boleh persenkan kepada orang lain dengan begitu gampang. Maksud baik dari ciam poe berdua aku terima saja di hati kecilku. Haa, haa, tidak mengapa, tidak mengapa, ujar kiem siapok aseng pet sambil tertawa. Penawaran jadi bayar di tempat dagangan tidak akan jadi marah. Haa, haa, kami berdua tidak akan memaksa perdagangan ini. Baiklah kalau begitu cahihai permisi dulu, berbicara sampai di sini dia segera menggapai adiknya. Elo oji, ayo kita pergi saja serunya. Barang dagangan ini tidak cocok selesai berkata dia berkelebat terlebih dulu menuruni tebing tersebut. Sileng Biantian Pitukiu menyahut dan segera mengikuti dari belakang badan seng pet untuk menuruni tebing tersebut. Gerakan tubuh mereka berdua amat gesit dan lincah sekali berjalan di antara tebing-tebing yang curam yang dilapisi salju itu seperti sedang berlari di tempat datar saja, hanya di dalam sekejap saja mereka berdua sudah tiba di bawah tebing. Setelah melihat kedua sosok bayangan manusia itu lenyap dari pandangan hao okun baru menghembuskan napas panjang. Hei, nama besar dari Tiong Tio Jiku sungguh bukanlah satu nama kosong belaka, HMM, dengus Tio kan dengan dingin. Kita orang-orang bulim bila mana bukannya berkelana di dalam dunia persilatan untuk mencari pengalaman tentu mengasingkan diri di atas pegunungan tidak mencampuri urusan dunia luar. Manusia seperti mereka berdua ini sungguh tidak menyenangkan sekali payah-payah mereka melakukan perjalanan jauh untuk membicarakan soal jual beli demi mendapatkan keuntungan, sekalipun kepandainya jauh lebih tinggi pun tidak akan mendatangkan rasa hormat dari orang lain, di dalam sekejap itu pula tubuh Tiong Tio Jiku sudah melayang di atas permukaan salju di bawah tebing kemudian dengan cepatnya lenyap dari pandangan. Gak Xiao Cha yang melihat bayangan kedua orang itu lenyap dari pandangan tidak terasa lagi dia menghela napas panjang. Ketika dia menoleh ke belakang, tampaklah Xiao Ling membelalakan matanya lebar-lebar sedang memperhatikan dirinya, wajahnya yang mantap dan tenang itu menunjukkan kalau dia sudah menaruh rasa percaya yang penuh terhadap dirinya. Teringat pula penderitaan bocah ini selama di dalam perjalanan yang penuh bahaya ini tidak terasa lagi dia sudah berjalan mendekati dan ujarnya dengan suara yang halus, Adik Ling, kau sungguh patut dikasehani. Usiamu masih begitu muda bukan saja harus menderita siksaan dari angin dan salju yang amat dingin bahkan harus menempuh bahaya pula di antara perebutan yang terjadi di Bulimka. Suruh aku bagaimana bisa berlega hati tidak mengapa sahut Xiao Weling sambil tertawa. Bukankah kepandayan yang Cici miliki sangat tinggi sekali orang-orang itu pasti? Bukankah tantangan dari Cici cukup aku bisa bersama-sama dengan Cici sekalipun ada selaksana tentara menerjang datang sekalipun berada di hutan golok juga tidak bakal takut, bila mana Cici terluka dan menemui ajalnya di tangan musuh sehingga tidak bisa melindungi dirimu lagi? Bukankah hal ini malah mencelakai nyawamu ujar Gak Xiao Cha dengan termangu-mangu? Tidak mungkin, seru Xiao Weling perlahan, setelah menghela nafas panjang tambahnya, kalau semisalnya Cici mati, aku pun tidak ingin hidup seorang diri dia orang adalah seorang bocah cilik yang belum tahu apa-apa. Ketika mendengar perkataan dari Gak Xiao Cha itu di dalam benaknya segera teringat akan cerita sehidup semati yang pernah dibacanya dari buku karenanya tanpa dia sadari dia pun menirukan kata-kata tersebut tanpa mengertikan yang lebih mendalam lagi. Tetapi Gak Xiao Cha yang mendengar perkataan ini hatinya benar-benar terasa sangat terharu, dia merasa hatinya amat sedih sekali. Mendadak suara sayap burung merpati teng tersampok angin berkelebatnya datang tampaklah dua ekor merpati dengan amat cepatnya berkelebat melalui atas puncak tebing tersebut. Gak Xiao Cha segera memungut sebuah kerikil gunung dan disambit ke arahnya. Seekor burung merpati segera terkena hajaran BTU gunung itu dan roboh binasa ke atas tanah, sedangkan yang lain mendadak menutup sayapnya kembali kemudian meluncur ke bawah dan lenyap di balik lembah di bawah tebing tersebut. Tio Kan serta H.O. Kun agaknya sudah merasa kalau satu pertempuran yang amat sengit bakal terjadi di hadapan mata, mereka segera menoleh ke arah Gak Xiao Cha. Nona ujarnya perlahan. Jejak kita sudah diketahui oleh pihak musuh, daripada duduk di sini menanti kematian lebih baik dengan tenaga kita berusaha untuk menerjang keluar dari kurungan ini, sayang sudah terlambat jawabnya Gak Xiao Cha dengan lirih. Aku lihat pihak musuh sudah mengetahui tempat persembunyian kita. Pihak musuh sekalipun memiliki ilmu silat yang amat tinggi tetapi sebagian besar belum sampai di sini bantah tiokan lagi. Apalagi keadaan di atas gunung ini amat terjal dan banyak gua. Kita bisa maju ke depan untuk mencari tempat persembunyian yang baru Nona gak bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga dengan perlahan Gak Xiao Cha gelengkan kepalanya. Orang yang mengejar kita bukan saja memiliki kepandayan silat yang amat tinggi bahkan sudah mempunyai niat untuk mendapatkan barang yang dicari. Kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kejaran musuh terus-menerus kita mau lari kemana untuk menghindarkan diri dari kejaran tersebut. Cici tiba-tiba Xiao Ling nyeletuk dari tengah. Di dalam hatiku aku mempunyai satu persoalan yang membingungkan hatiku, dapatkah Cici memberi jawabannya kau bicaralah sahut Gak Xiao Cha sambil tertawa. Mungkin usia kita sudah tidak berapa lama lagi orang-orang yang disebut sebagai jago-jago kelas satu dari bulim itu kenapa terus-menerus mengejar kita tanya Xiao Ling dengan keheranan. Karena ibuku ee ee bukankah Bibi Im sudah meninggal tanya Xiao Ling kebingungan. Sekalipun orang-orang itu mempunyai dendam sakit hati dengan Bibi Im tetapi setelah beliau meninggal sudah seharusnya mereka pun melepaskan rasa sakit hati itu. Kenapa mereka terus-menerus mengejar kita dikarenakan pertemuan yang tidak disengaja dan penderitaan yang bersama-sama mereka alami membuat Gak Xiao Cha menaruh rasa sayang terhadap Xiao Ling bocah cilik yang lahir dari keluarga kaya ini. Adik Ling, kau tidak tahu soal kekejaman yang terjadi di dalam bulim, ujarnya dengan halus. Walaupun di antara orang-orang ini ada beberapa orang yang merupakan musuh buyutan dari ibuku tetapi sebagian besar mereka tidak ada ikatan sakit hati apapun dengan dia orang tua, kalau memangnya tidak mempunyai sakit hati apa-apa, kenapa mereka terus-menerus mengejar kita tanya Xiao Ling lagi kebingungan. Gak Xiao Cha termenung berpikir sebentar, akhirnya dia menjawab juga dengan perlahan, karena mereka ingin mendapatkan sebuah barang peninggalan dari ibuku, oh oh kiranya begitu, sahut Xiao Ling sambil mengangguk. Mendadak Gak Xiao Cha meloncat bangun dan menggendong badan Xiao Ling meloncat sejauh beberapa depa kemudian meletakkan badan Xiao Ling ke arah sebuah batu cadas yang besar dan menonjol keluar itu. Adi Ling hati-hati serunya. Tubuhnya dengan cepat berkelebat kembali melayang ke tepi tebing tersebut. Saat ini Tiokan serta Ho Okun pun agaknya sudah merasa suasana tidak beres, dengan tergesa-gesa mereka meloncat bangun kemudian sambil mencabut keluar senjata tajamnya masing-masing meloncat ke tepi tebing. Mendadak terdengar suara bentakan nyaring dari Gak Xiao Cha berkumandang datang di susul suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memenuhi angkasa. Ketika Xiao Ling melongok ke arah luar tampaklah sesosok bayangan manusia berkelebatnya dan terjatuh ke bawah tebing. Saat ini pedang panjang dari Gak Xiao Cha sudah dicabut dari sarungnya, dengan gagahnya dia berdiri di tepi tebing. Angin gunung bertiup dengan kencangnya menyapu jatuh rontokan salju yang ada di atas batu dan mengenai wajah dari Xiao Ling. Dengan cepat Xiao Ling angkat kepalanya menghapus bekas salju yang mengenai pipinya itu. Mendadak tampak seorang lelaki kasar dengan bersenjatakan golok tanpa mengeluarkan sedikit suara pun sudah berjalan naik ke atas tebing dan mendekati badan Gak Xiao Cha. Dia jadi sangat terkejut sekali. Cici awas di belakang ada orang teriaknya dengan keras, gerakan dari lelaki kasar itu amat cepat sekali. Mendadak sepasang telapak tangannya menekan dinding batu kemudian berjam palitan melayang ke arah diri Xiao Ling. Xiao Ling cuma merasakan sesosok bayangan manusia berkelebat di hadapan matanya bagaikan seekor burung elang dengan menukik dari angkasa menerkam dirinya. Di dalam hati dia benar-benar merasa sangat terkejut sekali, untuk menghindar dia tidak mengerti juga pandangan melongo dia memandang dirinya. Mendadak tampak bayangan putih berkelebat disertai hawa pedang yang amat dingin sekali. Bekum sempat Xiao Ling melihat apa yang sudah terjadi. Di telinganya segera mendengar satu jeritan ngeri yang mendirikan bulu roma bergema datang kemudian disusul tampaknya sesosok bayangan hitam melayang ke tengah udara dan terjatuh ke dalam jurang. Ketika dia memandang lebih jelas lagi tampaklah Gak Xiao Cha dengan gagahnya berdiri di sisi badannya. Pedang yang ada di tangannya secara samar-samar masih kelihatan bekas darah segar. Dengan perlahan-lahan Gak Xiao Cha berjongkok dan membimbing pundak Xiao Ling. Adik Ling, kau kaget tanyanya dengan penuh perhatian. Gerakan Cici sangat cepat sekali, di mana orang itu tanya Xiao Ling sambil menghembus napas panjang. Sudah aku tusuk mati tapi mana mayatnya aku tendang keluar dari tebing ini. Hehehe, jika ditinjau dari keadaan seperti ini agaknya ini hari kita tidak bakal terhindar lagi dari satu pertempuran berdarah. Terpaksa Cici harus turun tangan kejam terhadap diri mereka. Setiap kali Cici berhasil membunuh seorang musuh berarti pula aku sudah kekurangan seorang musuh. Pada saat itulah mendadak terdengar suara bentrokan senjata tajam yang sangat ramai sekali. Kiranya Tiokan serta H.O. Kun sudah bertempur dengan dua orang lelaki yang berhasil menaiki tebing tersebut. Agaknya Gak Xiao Cha sudah mengambil keputusan untuk mencari kehidupan dari keadaan yang sangat berbahaya ini. Ini karena itu sikapnya pun jadi rada lapang kembali mendadak tangannya merogoh ke dalam saku meraup segenggam jarum emas. Adik Ling ujarnya tertawa. Coba kau lihat ilmu menyambit senjata rahasia dari cicimu. Pergelangan tangannya segera diayunkan ke depan. Tampaklah berpuluh-puluh batang jarum emas dengan memancarkan sinar yang berkilauan tertimpa sinar matahari bagaikan kilat cepatnya meluncur ke depan. Suara jeritan ngeri segera bergema saling susul menyusul. Kedua orang lelaki yang sedang bergebrak dengan Tiokan serta H.O. Kun masing-masing sudah terhajar dua batang jarum emas. Gerakan kakinya jadi agak terlambat, pada saat itulah dengan mengambil kesempatan yang sangat bagus itu Tiokan melancarkan satu tendangan kilat menghajar mati musuhnya. Sebaliknya H.O. Kun menggerakkan senjata pankoan pitnya menotok jalan darah kematian dari musuhnya sehingga dia pun rubuh binasa ke atas tanah. Siao Ling yang melihat demontrasi itu merasa sangat kagum sekali. Cici serunya memuji. Ilmu menyambit senjata rahasia dari Cici sungguh dasyat sekali, baru saja suara pujian itu diucapkan keluar mendadak terdengar suara tertawa panjang yang amat nyaring berkumandang datang. Ilmu menyambit senjata rahasia semacam itu buat apa kau merasa keheranan, ujarnya dingin. Bagaimana kalau kau coba juga senjata Cibo Sintan dari Loko Huga Siao Cha dengan cepat meloncat menghalangi di depan tubuh Siao Ling, ketika angkat kepalanya memandang dia dapat melihat seorang kakek tua dengan perawakan tinggi besar dan memelihara jenggot putih sepanjang dada sudah berdiri dengan amat gagahnya di pinggir tebing tersebut pada punggungnya tersoranlah sepasang roda baja. Cing kek jiet guat lun, sedang pada sepasang tangannya masing-masing mencekal sebuah peluruh besi yang berbentuk mulat sebesar telur ayam. Kelihatan sekali sikapnya yang amat gagah. Kedatangan dari orang ini sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Ternyata Gak Siao Cha sekalipun sama sekali tidak mengetahui kapan dia tiba di atas puncak tebing itu. Bagus sekali terdengar tiokan membentak dengan suara yang amat keras. Tidak ku sangka Sinsu Tiatan atau Sitangan Sakti Peluruh Besi Kho Kun San Kho Tai Hiap Tuo merupakan manusia rendah yang beraninya mengambil kesempatan orang lagi. Kesusahan Sinsu Tiatan Kho Kun San cuma merasakan air mukanya terasa jadi panas sehingga pipinya jadi merah lama sekali dia termenung berpikir keras. Kemudian baru ujarnya dengan perlahan, sekalipun loohu tidak turun tangan tetapi saudara sekalian pun tidak bakal bisa lolos dari bencana ini hari daripada terjatuh ke tangan orang lain. Lebih baik aku sendiri saja yang turun tangan, dia tertawa tergelak dengan amat kerasnya kemudian sambungnya lagi. Apalagi barang ini mempunyai sangkut paut yang sangat besar sekali dengan keselamatan bulim bila mana sampai terjatuh ke tangan orang lain. Bukankah urusan jadi semakin berabel lagi siauling yang selama satu malam memiliki perubahan situasi yang saling susul-menyusul di dalam hati kecilnya secara samar-samar sudah merasa kalau orang-orang ini agaknya sedang memaksa gak siauling untuk menyerahkan semacam barang. Bahkan barang tersebut mempunyai sangkut paut yang sangat terat sekali dengan kematian bibiinnya. Terdengar gak siaul ca tertawa dingin tak henti-hentinya. Lama sekali aku mendengar ilmu roda sah caplak cauliong haulu hoat serta lima butir peluru cibo tiatan dari kota ihyap menjago seluruh bulim. Ini hari aku bisa bertemu muka sendiri sungguh hatiku merasa sangat beruntung sekali. Sin suuk tiatan cokun san mendaham beberapa kali kemudian perlahan-lahan menyimpan kembali pelurunya ke dalam saku setelah itu matanya dengan tajam memperhatikan diri gak siaul ca. Gak siaul ca segera mengerutkan alisnya rapat-rapat dengan melintangkan pedangnya di depan dada dia berdiri dengan angkernya. Sekalipun pada saat ini hawa amarah meliputi seluruh wajahnya tetapi pikirannya tidak kacau, jelas sekali dia orang sudah memiliki sebaliknya ilmu silat yang maha tinggi. Ketika kukun san teringat kalau dirinya merupakan seorang jagoan yang sama besarnya sudah berkumandang di seluruh bulim bila mana diharuskan bergebrak dengan seorang nona cilik. Bukankah hal ini malah menurunkan derajat karena itu segera tanyanya, nona, kau punya hubungan apa dengan gak im kau dia adalah ibuku sahut gak siaul ca singkat. Ooye, maaf kiranya nona gak. Lohu punya kesempatan bertemu muka dengan ibumu beberapa kali, ujar kukun san dengan cepat. Gak siaul ca yang melihat beberapa perkataannya itu diucapkan dengan amat ramah bahkan kelihatannya dia sudah menyesali sikapnya ini dalam hati diam-diam berpikir, HMM walaupun kedatangan orang ini tidak mengandung maksud baik, tetapi dia tidak kehilangan sikapnya sebagai seorang tai hiap. Dengan sendirinya hawa marah yang membakar di dalam hatinya pun jauh berkurang. Kalau memangnya lociampoei kenal dengan ibuku maka harap memandang di atas wajah ibuku yang sudah meninggalkan orang suka melepaskan buahampoei kali ini tanpa diganggu, ujarnya kemudian, kau kun san segera mengelus-elus jenggotnya dan tertawa. Ilmu pedang dari ibumu loho tidak pernah menjajalnya sehingga hal ini merupakan satu peristiwa yang patut disesalkan, ujarnya dengan perlahan-lahan. Hehehe, cuma sayang harapan dari lociampoei ini untuk selamanya tidak bakal terlaksana karena ibuku sudah meninggal dunia, sambung gak ksiau ca sambil menghela napas panjang. Kau kun san tertawa terbahak-bahak. Ha-ha, 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 nona gak mungkin orang lain bisa kau kibuli dengan kata-katamu itu tetapi kau jangan harap bisa berhasil menyelimuti diri loohu. Loohu cuma mau bertemu saja dengan ibumu dan minta pelajaran beberapa jurus ilmu pedangnya, katanya. Saat itulah gak ksiau ca jadi sadar kembali. Oh, kiranya hatinya masih belum berubah ternyata dia orang karena memandang kedudukannya jauh lebih tinggi dari diriku maka tidak ingin bergebrak melawan aku orang, hawa amarahnya jadi berkobar kembali. Peristiwa meninggalnya ibuku bila mana lociampoei tidak percaya hal ini pun tidak penting, ujarnya dengan dingin. Tetapi bila mana kau benar-benar kepingin belajar kenal dengan ilmu pedang keluarga gak kami, HMM Buampoei rasa dengan ketakutan Buampoei masih bisa melayani. Kau kun san termenung berpikir sebentar setelah itu dia baru berkata, Dengan usia dari loohu yang sudah demikian tua, sebetulnya loohu malu untuk bergebrak melawan nona, gak siau ca dalam hati tahu keadaan di sekelilingnya sudah sangat berbahaya sekali, di sekeliling tebing itu entah sudah kedatangan berapa banyak jagoan berkepandaian tinggi. Bila mana dia tidak melukai beberapa orang di antara hal ini benar-benar membuat dia tidak dapat melampiaskan rasa mangkel di dalam hatinya.